selamat datang teman-teman, balik lagi bersama saya dan di video kali ini kita gak bakalan bermain game tapi saya mau sharing sesuatu hal yang penting tentang playstation plus apakah playstation plus 2 sepenting itu? mari kita bahas dan sedikit cerita buat kalian, kemarin saya itu habis restart playstation 5 ku ke setelan pabrik akibat game gotova ragnarok ku itu korup datanya teman-teman dan semua save-save yang ada di game gotova ragnarok terutama itu hilang semua gak tersisa sama sekali dan itu yang makan banyak waktu sih soalnya butuh waktu 18 jam dari awal episode sampai kalian itu nnametin game gotova ragnarok dan saya udah ngebisin waktu 30 jam itu include sama side quest side quest yang ada dan juga ngumpulin banyak collectable item 30 jam men itu hilang save-save fanku savegamenya gotova ragnarok Hah Ya mau gimana lagi teman-teman Soalnya gamenya itu korup dihapus pun juga gak bisa Mau gak mau saya harus restart setelan pabrik Dan semuanya itu hilang kembali dari nol lagi ya Dan disinilah peran playstation plus itu dibutuhkan Soalnya di playstation plus ada layanan yang namanya cloud storage Dan di cloud storage ini teman-teman kalian itu bisa nyimpen save game kalian Semisal kalian itu ngalamin sama seperti yang saya alamin yaitu Gamenya itu korup dan harus install ulang game tersebut Terus kalian itu pengen mainin game tersebut Tapi gak mau ulang lagi dari awal Kalian bisa download save-save kalian yang tadinya itu disimpan di cloud storage ini teman-teman Jadi gak ada ceritanya kalian itu harus ulang lagi dari awal Kalian tinggal download lewat cloud storage terus kalian mainin Terakhir kali kalian itu upload di cloud storage teman-teman Dan di playstation plus ini sendiri itu bukan cuma cloud storage layanannya Masih banyak layanan yang lain tinggal kalian itu mau langganan extra deluxe atau essential Soalnya setiap pilihan itu beda-beda layanannya Seperti essential ini itu layanannya ada share play terus ada game help bantuan ya Terus ada online multiplayer kalau kalian itu pengen main online kalian harus langganan playstation plus Terserah itu mau essential extra atau deluxe Terus ada yang namanya exclusive pack Jadi disini itu ada kayak semacam kostum-kostum Kalau kalian itu langganan playstation plus Mau essential, deluxe atau extra itu sama saja Terus ada exclusive discount Nah disini kalian itu bisa mendapatkan discount tambahan Kalau kalian itu langganan playstation plus seperti ini tuh diskonnya 15% kalau langganan playstation plus ya Cuman disini tuh ada satu game yang sampai 100 ribu men Gila Ini diskon awalnya tuh kayaknya 80% ya 80% itu cuman kena di 136 ribu Kalau kalian langganan playstation plus kalian tuh dapat diskon lagi 5% Jadi 102 ribu teman-teman Lumayan worth it ya Terus ada lagi yang namanya monthly games Ini itu game bulanan Jadi ada 3 game bulanan Yang bisa kalian claim gratis lewat playstation plus Dan di bulan desember ini ada 3 judul game yaitu mass effect Biomutant dan juga ini DKO ini Gak tau ini game apa men Kayaknya game indie ya Terus yang terakhir The playstation plus collection Nah ini adalah game Yang pasti kalian dapat Kalau kalian itu langganan playstation plus Itu ada beberapa judul game Ada Oke udah keluar Jadi kalian itu bakalan mendapat beberapa judul game Seperti God of War 2018 Terus ada Nenek Evil 7 Biohazard Ada Monster Hunter World Terus ada Discon juga The Last of Us Remaster Ada Uncharted 4 Ada Fallout ini Kalau tempat ya Terus ada banyak lagi Dan ini adalah game yang pasti kalian itu dapetin Setelah kalian itu langganan playstation plus yang esensial Terus kita lanjut lagi ke playstation plus extra Disini itu kalian dapet ubisoft collection Jadi game-game ubisoft tuh bisa kalian mainin ya Ini kenapa gak muncul pocak Terus disini ada game katalog Kalau kalian itu langganan playstation plus extra Yang dimana game katalog ini tuh banyak Lebih banyak judul gamenya daripada playstation plus yang esensial Ada GTA 5 City yang definitif edition juga Ada Assassin's Creed Itu ada banyak Silahkan kalian cari sendiri Ada Goss of Tsushima Masuk lagi loh Kemarin tuh saya lihat Itu gak ada men Masuk lagi disini Dan kita lanjut ke playstation plus deluxe Yang dimana playstation plus deluxe ini Itu kalian itu mendapat semua benefit Dari playstation plus esensial dan juga extra Ditambah lagi kalian itu mendapatkan Klasik katalog yang dimana kalian itu bisa Memainkan game-game klasik Yang udah disediakan sama playstation plus deluxe teman-teman Kalian disini bisa mainin God of War 3 Remaster Di PS5 ataupun PS4 ya Ada banyak judul game disini Ada Metro Plus Lite juga Ada Crysis Remaster Terus satu lagi Kalian tuh dapet Keuntungan Game trial Dimana di game trial ini Kalian tuh bisa mencoba game Sebelum kalian itu membeli Tapi ada waktunya sih Seperti ini ya Ini waktunya itu Satu jam Kalian tuh mainin trialnya Percobaan ya Coba juga Atau demo Bukan demo Kalau demo itu beda ya Ini trial teman-teman Mencoba 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 Ada rims juga Ada Cyberpunk Kalian bisa coba gamenya Itu Full game Kalian bisa cobain Kasih batas Waktu 5 jam Maksudnya Dan disini Mumpung ada Diskon teman-teman Kayak itu Dimana kalian itu Bisa mendapatkan PlayStation Plus Essential Itu seharga Rp279.000 Yang awalnya Rp559.000 Terus yang extra Itu jadi Rp655.000 Dan Deluxe Jadi Rp795.000 Yang awalnya Rp1.075.000 Cukup worth it Buat kalian Itu Beli Mumpung ada Diskon besar-besaran Dari PlayStation Plus Dan disini Saya bakalan Ambil yang namanya PlayStation Plus Essential Soalnya Kalau saya pilih Yang extra Dananya kurang Jadi saya bakalan Pilih yang essential Aja Dan disini Saya bakalan Ritem code Sebelum saya Membelinya Soalnya Walletku Itu Abis Tinggal Rp39.000 Ya Kita Ritem dulu Oke Sudah kelar Tinggal kita Selesai Terus Ritem Nah itu dia Rp300.000 Oke Sudah Masuk Payment Methodnya Bukan Kita lihat Dulu Mana sih Itu dia Walletku Sudah ada Rp339.000 Dan ini Bisa Langsung Kita Langganan PlayStation Plus Nah untuk Walletnya Sendiri Kalian itu Bisa Dapatin Di Online Shop Seperti Toko Ijo Dan juga Toko Orang Kalian itu Tinggal Pergi Ke Bentar Bentar Oke Kalian itu Tinggal Pergi Ke Pulsata Gian Ini Lewat Shopee Terus Ke Voucher Game Terus Ke PlayStation Plus Gift Ini dia PlayStation Store Gift Card Terus Kalian tinggal Pilih Kalian itu Mau Ngisi Berapa Ada Rp1.500 Paling Mahal Ada Rp100.000 Rp240.000 Kalau Menurutku Kalian itu Ambil Yang Gak Ada Bunganya Seperti Yang Rp100.000 Ini Itu Rp100.000 Dan Dapat Wallet Itu Rp100.000 Kalau Yang Rp200.000 Kalian Kena Pajak Rp47.000 Terus Ada Yang Rp300.000 Rp400.000 Itu Gak Worth Rp600.000 Rp1.000 Dan Rp1.500.000 Jadi Jangan Ambil Yang Ada Pajak Atau Bunganya Kita Lanjut Ke Playstation Store Oke Disini Kita Langsung Langganan Accept Confirm Nah Udah Jadi Member Playstation Plus Jadi Saya Tidak Takut Kehilangan Data Save Game Maksudnya Save Game Dataku Misal Kalau Ada Kejadian Yang Saya Alami Sebelumnya Yang Saya Alami Sebelumnya Yaitu Kehilangan Save Game Nah Gimana Caranya Kalian Tunggu Upload Save Game Kalian Di Cloud Storage Kalian Tinggal Pergi Ke Misal Game Gotovar Ragnarok Kalian Tinggal Pencet Option Di Controller Kalian Terus Kalian Pergi Ke Ini Periksa Stasus Sinkronisasi Data Tersimpan Kalian Tinggal Pencet Tunggu Dan Langsung Masuk Ke Penyimpanan Awan Dan Ini Udah Tersinkronisasi Contoh Tersimpan Di Cloud Storage Misal Red Determin 2 Juga Sama Kalian Tinggal Pencet Option Terus Unggah Unduh Data Tersimpan Untuk Unggah Atau Unduh Data Tersimpan Ini Kita Langsung Unggah Aja Unggah Semua Satu Disuruh Nunggu Menghitung Sisa Waktu Tinggal Mengunggah Dan Kelar Tuh Kalau Kalian Pengen Download Save Data Kalian Kalian Juga Sama Tinggal Pencet Unggah Atau Unduh Data Tersimpan Terus Kalian Tinggal Pencet Unduh Disini Atau Kalau Kalian Untuk Kebingungan Kalian Tinggal Pergi Ke Setting Ke Pengaturan Tinggal Pergi Ke Pengaturan Data Tersimpan Kalau Kalian Itu Pake PS4 PS4 Kalau PlayStation 5 Ya PlayStation 5 Dan Disini Penyimpanan Awan Ini Dia Unduh Penyimpanan Konsol Tunggu Nah Jadi Disini Itu Ada Penyimpanan Konsol Penyimpanan Awan Dari Cloud Storage Tersebut Atau Game Yang Udah Kalian Upload Di Cloud Storage Safe Safe An Maksudnya Tinggal Kalian Checklist Terus Unduh Udah Kelar Gitu Aja Dan Disini Tadi Kan Saya Udah Bilang Kalau Kalian Itu Dapat Benefit Yang Dimana Dapat Game Bulanan Dan Game PlayStation Plus Essential Collection Jadi Kalian Tinggal Pergi Ke Library Atau Perpustakaan Game Kalian Tinggal Pergi Ke PlayStation Plus Dan Disini Ada Monly Game Dan Ini Udah Saya Klaim Kalian Harus Klaim Kalau Yang Monly Game Kalau Nggak Ya Ilang Cuy Dan Tinggal Kalian Eto Library Dan Ini Lumayan Ketimbang Kalian Beli 579 Tinggal Langganan PlayStation Plus 200 Sampai 300 Kalian Sudah Dapat Game Gratis Setiap Bulannya Dan Disini Ada Yang Namanya PlayStation Plus Essential Collection Dimana Kalian Bisa Main Game Game Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Kalian Tinggal Klik Gamenya Terus Jangan Lupa Eto Library Biar Masuk Ke Library Kalian Dan Langsung Bisa Kalian Download Jadi Apakah PlayStation Plus Itu Worth It Worth Sekali Teman Teman Kalau Kalian Pengen Yang Namanya Main Game Gratis Setiap Bulannya Teman Teman Kalian Bebas Mau Langganan Yang Essential Extra Atau Deluxe Kalau Yang Mau Lebih Banyak Kalian Tinggal Pilih Yang Extra Atau Kalian Pengen Main Game Game Klasik Kalian Tinggal Langganan Yang Deluxe Atau Nyobain Game Game Trial Kalian Juga Langganan Yang Deluxe Oke Disini Saya Udah Ngundu Game Gotover 2018 Juga Disini Kalau Kalian Langganan PlayStation Plus Ada Lambang PlayStation Plus Di Akun Kalian Ya Dan Yap Mungkin Sampai Sini Dulu Untuk Video Kita Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Sudah Nonton Like Comment Subscribe Share Terima 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 Kita Bakal Ketemu Lagi Di Next Video Yang Lain Jangan Lupa Guna Fast And See you Guys Dadah